batu permata yang bernilai tinggi melalui proses yang panjang semakin dipoles semakin berkilau untuk mendapatkan batu permata yang bernilai tinggi harus melalui proses yang panjang tidak semua bahan batu permata memiliki kualitas yang baik ada yang terlihat berkualitas tetapi ketika melalui proses potong gerinda dan poles akhirnya hancur atau mengeluarkan cacat pada batu begitu juga dengan diri kita setiap kita mendapatkan masalah ujian dan cobaan itu sama seperti batu permata yang melalui proses potong gerinda dan poles tadi permata yang berkualitas baik semakin biasa dan dipoles akan semakin berkilau begitu juga dengan manusia manusia yang berkualitas ketika diuji dengan berbagai macam masalah akan semakin kuat dan tangguh semakin yang tajam instingnya dalam melihat masalah dan mencari solusi sukses atau tidaknya kita tergantung bagaimana kita merespons masalah yang datang action kita dalam menghadapi segala ujian yang datang menentukan masa depan kita orang gagal selalu merespon masalah dengan cara yang negatif orang sukses selalu merespon masalah dengan cara positif mereka menganggap ini sebuah tantangan seru sebuah challenge baru yang akan membuat diri kita lebih baik lagi kedepannya bagaimana dengan anda saya yakin semua yang sedang mendengarkan ini termasuk orang-orang sukses yang mampu membuat semua masalah yang datang sebagai tantangan baru dan seru yang membuat dirinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya selamat menikmati